Tadi kita sudah mempelajari sifat logaritma tentang perkalian Nah sekarang bagaimana sih kalau sifat logaritma tentang pembagian Jadi katanya ada bentuknya seperti ini A log X per Y Katanya A log X dikurangi dengan A log Y Sama caranya sampai mirip Jadi kita misalkan A pangkat M itu Sama dengan X Tahu dong menjadi bentuk logaritma menjadi apa? Jadi menjadi A log X Sama dengan M Kemudian kita coba lagi A pangkat N sama dengan Y Berarti A log Y sama dengan N Kalau gitu X per Y itu sama dengan A pangkat M Dibagi A pangkat N dong Nah jadi X per Y nya itu sama dengan sesuai dengan pangkat Kita buat menjadi A pangkat M dikurangi N Kita ingetin lagi dah Misalnya ada soal misalnya yang kita perlu ingat 2 log 8 sama dengan 3 Supaya dapat angka 8 ini Berarti kita buat pangkatnya gimana? 2 pangkat 3 sama dengan 8 Nah sekarang kalau ada bentuknya A pangkat M min N Itu sama dengan X per Y Mirip-mirip nih Berarti ini apa? Jadinya A log X per Y Sama dengan M min N Nah berarti Bentuk yang ini Kita bisa jawabannya menjadi A log X per Y Sama dengan Ingat ya M disini kan sama dengan nilainya Dengan yang disini nih Jadi M itu Sama dengan A log X Berarti kita ganti A log X Dikurang A log Y Terbukti kan?